Karena memang di peraturan ini membahas apa, mengatur cara lengkap ya Mas Nanang ya, berpajakan dari sisi PPH-nya, pajak penghasilannya, maupun pajak pertambahan nilai. PPH-nya juga. Ya, tentunya kalau kita membahas sebelum ke tarif, pertama kita harus pakat dulu ya, ruang lingkup atau definisi dalam peraturan Menteri Keuangan itu. Kalau pabrikan itu bisa menghasilkan, kalau pedagang hanya jual-beli saja. Iya, hanya menjual atau membeli ya. Kalau konsumen hanya mengkonsumsi saja, kita hanya membeli untuk dikonsumsi, tidak ada jualnya. Oke, baik. Itu dari sisi PPH-nya. Untuk PPN-nya. Untuk PPN-nya bagaimana, Pak Wajak dan Mas Nanang? Untuk PPN-nya itu kita bedakan ya, ketika penyerahan dari pabrikan, yang kedua adalah penyerahan oleh PKP pedagang. Pedagangnya ya, oke. Yang pertama untuk penyerahan emas oleh PKP pabrikan ya, jadi pabrikan yang memproduksi, menghasilkan emas perhiasan itu, dia harus memumut PPN ya, dengan besaran tertentu. Oke. Dengan besaran tertentu sebesar, yang pertama 1,1% dari harga jual. Oh, oke. 1,1% dari harga jual, untuk penyerahan emas perhiasan hasil produksi sendiri kepada pabrikan lain atau kepada pedagang. Oke, baik. 1,1% dari harga jual, ketika emas perhiasan itu dijual atau diserahkan kepada pabrikan lain atau ke pedagang. Kemudian yang kedua, sebesar 1,65% dari harga jual, ini lebih tinggi ya, itu ketika penyerahan emas perhiasan hasil produksi sendiri itu tadi diserahkan kepada konsumen akhir. Oh, oke. Bisa jadi ya, jadi produsen atau pabrikan ya, tadi setelah kita ada dalam pabrikan, dia itu normalnya memang menjual kepada distributor, ya, kepada pedagang. Atau kepada pedagang. Tapi dimungkinkan, ya, dia bisa jual juga kepada konsumen akhir. Konsumen akhir, oke. Ini tarifnya kita bedakan. Kalau dijual kepada pabrikan lain atau kepada pedagang, itu adalah sebesar 1,1%. Iya. Dari harga jual, pabrikan pesaran tertentu. Sedangkan kalau itu dijual langsung kepada konsumen akhir, itu PPN-nya adalah 1,65%. Oke. Jadi harga jual. Itu kalau yang nampak penyerahan adalah PKP pabrikan. Pabrikan. Kalau pedagang? Kalau pedagang, ya. Ini beda, ya. Sebesar 1,1% dari harga jual, kalau, nah ini ketentuannya adalah, kalau ketika PKP tadi dalam memperoleh emas perhiasan yang dijual tadi, saat perolehannya dia mempunyai atau mendapatkan faktor pajak lengkap. Oke. Baik. Jadi kalau pabrikan melihat siapa yang membeli, ya. Tapi kalau PKP, pedagang ini, penentuan tarifnya adalah bergantung. Apakah ketika dia memperoleh emas perhiasan itu, perolehannya. Berarti pada saat dia beli, ya. Pada saat dia beli, itu mendapatkan faktor pajak lengkap atau tidak. Oke. Kalau dia mendapatkan faktor pajak lengkap atau pajak, maka tarif PP-nya adalah sebesar 1,1% dari harga jual. Oke, baik. Yang kedua, kalau perolehannya, emas perhiasan yang dijual itu sebelumnya, perolehannya itu tidak mendapatkan faktor pajak lengkap, gitu ya, maka tarifnya adalah sebesar 1,65%. Oh, lebih tinggi, ya. Lebih tinggi, seperti itu. Dan ada kemungkinan juga yang terakhir, karena PKP, pedagang ini melakukan penyerahan pada pabrikan, juga bisa, ya. Oh, iya, bisa jadi. Kalau melakukan penyerahan kepada pabrikan, maka PP-nya adalah sebesar 0%. Oke, baik. Jadi itu ya, kawan pajak tadi sudah dijelaskan perbedaannya. Kalau pabrikan yang menyerahkan, itu dilihat dari siapa yang membeli, gitu ya. Kalau yang membeli adalah pabrikan lainnya maupun pedagang, itu tarifnya 1,1%. Atau kalau kita breakdown, ini karena besaran tertentu, itu adalah 10% dari tarif PPN yang ada sekarang. Tarif PPN yang ada sekarang itu 11%, jadi 10% dari 11%, 1,1% efektifnya. Terus kemudian ada tarif berikutnya, jika yang pembelinya adalah konsumen akhir, dia kenanya itu 15% dari tarif PPN sekarang, yang 11%. Jadi, tarif efektifnya sebesar 1,65%. Itu kalau pabrikan, kalau pedagang dilihat dari perolehan atau pada saat dia beli emas yang untuk dijual lagi. Kalau ada faktor pajak lengkap, tarifnya 1,1. Kalau tidak atau tanpa faktor, 1,65. Atau kalau pedagang ini menyerahkan ke pabrikan, tarifnya 0%. Oke, baik. Kita lanjut. Tadi Mas Perhiasan sudah, kalau Mas Batangan gimana, Mas Budi? Ya. Kalau tadi Mas Perhiasan, bagaimana sekarang kalau Mas Batangan ya, Mas Tanang ya? Sama. Kita lihat dari sisi PPH maupun dari sisi PPN ya, pengenangan pajak penghasilan maupun PPN ya. Dari sisi PPH, ketika pabrikan atau pedagang pengusaha Mas Batangan melakukan penyerahan, dia wajib memungut PPH pasal 22 juga, itu sebesar 0,25% dari harga jual. Oke, sama ya? Artinya sama, 0,25% dari harga jual. Kecuali, ada pengecualainya lagi Mas Tanang, tidak semua akan pajak dipungut PPH pasal 22. Yang pertama adalah satu, penyerahan kepada konsumen akhir. Oke, sama ya. Jadi ketika itu diserahkan kepada konsumen akhir, maka itu tidak kita pungut PPH pasal 22 yang 0,25%. Kemudian yang kedua, jika itu kepada wajib pajak yang mempunyai surat keterangan, dia pemenangan pajaknya sesuai dengan PPH 55 tahun 2022, atau dia mempunyai SKB, Surat Keterangan BPS Pembangunan PPH pasal 22. Kemudian yang ini yang baru ya, kan wajib ya, mengikuti perkembangan jaman, ketika penjualannya itu melalui pasar fisik emas digital. Oke, baik. Jadi emas digital ya, bukan fisik mas batangan ya, itu tidak kita pungut PPH pasal 22. Itu untuk PPH-nya ya. Kemudian untuk PPN ya, untuk PPN ya, perlakuan penyerahan atas emas batangan ini sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan, emas batangan ini, ada dua ya, kalau untuk cadangan devisa negara, itu dia non-BKP. Oh, oke, baik. Nah, tapi kalau bukan untuk cadangan devisa negara, dia itu pada prinsipnya adalah BKP, barang-barang pajak, tapi dia mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. Oh, oke, baik. Iya, PPN-nya tidak dipungut sepanjang, dia memenuhi pesaratan. Oh, ada syaratnya. Yang pertama adalah emas batangan, berbentuk batangan. Oke. Kemudian yang kedua, kadar emasnya itu adalah 99,99 persen. Oh, oke. 24 karat ya, mas nanangnya. Kemudian, kadar itu dibuktikan harus ada sertifikatnya. Oke. Jadi kalau emas batangan tidak ada sertifikatnya, ya BPN-nya tetap kena, ya tidak mendapatkan fasilitas yang tidak dipungut. Oke, berarti. Jadi tiga hal itu harus terpening semua. Emas batangan, kemudian kadarnya 99,99 persen, dan itu dibuktikan dengan adanya sertifikat. Oke, berarti syarat tadi kumulatif ya, sifatnya saling melengkapi, gitu ya. Kalau tidak memenuhi salah satu syarat saja, berarti sudah terhutang PPN. Oke, baik. Kita lanjut. Mas Budi dan juga kawan Pacek terkait sekarang objek ketiga, itu terkait dengan penyerahan perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas. Iya. Dan atau batu permata dan atau batu lainnya. Itu seperti apa? Apakah PPH 2-2-nya juga ada? PPN-nya seperti apa? Baik, untuk penyerahan perhiasan yang bukan dari emas ya, itu sama dari sisi PPH, pabrikan atau pedagang yang melakukan penyerahan emas perhiasan emas. Perhiasan yang bukan. Panjang sekali ya, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, ataupun batu permata, atau batu lainnya yang sejenis, maka harus memungut PPH pasal 22 juga. Oke, baik. Sama 0,25 persen. Oh, masih sama tarifnya. Sama, tarifnya 0,25 persen. Dan sama juga ada pengecualian. Oke. Itu tadi yang pertama kepada konsumen akhir. Oke. Kemudian wajib pajak yang dikenai PPH final sesuai dengan PPH 55 tahun 2023. Dan wajib pajak yang memiliki SKB, Surat Keterian BPS Pemungutan PPH Pasal 22. Itu tidak kita mengut PPH Pasal 22 0,25 persennya. Oke. Dan dari sisi PPN, pabrikan atau PKP yang melakukan penyerahan perhiasan yang bukan dari emas itu tadi, dia harus memungut PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1 persen dari harga jual. Harga jual. Ini tidak dibedakan lagi berarti? Oke, siapa penerimanya tidak? Ataupun perolehannya bagaimana juga tidak berarti? Semuanya kita menerakan 1,1 persen. Oke, tarifnya hanya 1. Baik, yang terakhir sekarang Mas Budi, sebelum kita akhiri kegiatan pada kesempatan kali ini, ini terkait dengan objek pajak yang keempat, yaitu terkait dengan jasa. Kan kalau emas perhiasan maupun emas batangan kan tidak terlepas dari jasa ya. Jasa entah itu jasa perbaikan, atau kalau mungkin istilahnya sekarang jasa sepuh itu ya, melapisi ulang. Nah, seperti itu gimana Mas Budi? Ya, atas jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas perhiasan, emas batangan, atau perhiasan yang bukan dari emas, ini sama. Nah, untuk PPH-nya, kawan pajak dan Mas Nanang, pihak yang membayarkan imbalan. Oke, baik. Pihak yang membayarkan imbalan, artinya yang, apa namanya, meminta jasa ya. Yang meminta jasa kepada pihak lain, sehingga memberikan imbalan. Dia harus memotong PPH atas jasa itu. PPH pasal 21 ketika pihak yang menerima imbalan itu adalah wajib pajak orang pribadi. Oh, oke, baik. Kemudian PPH pasal 23 ketika penerima imbalannya adalah wajib pajak badan. Oke. Tarifnya tentunya disesuaikan tarif PPH pasal 21 maupun PPH pasal 23. Oke. Tergantung siapa penerima imbalannya. Kita kembali ke aturan PPH pasal 21 maupun ke PPH pasal 23. Seperti itu, sama ada pengecualainya tidak kita potong PPH pasal 21 atau pasal 23 ketika wajib pajak penerima imbalan itu tadi mempunyai surat keterangan bahwa dia dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan PPH pasal 25 tahun 2022 atau dia memiliki SKB pemotongan PPH pasal 21 atau PPH pasal 23. Seperti itu, selain itu kita potong PPH pasal 21 atau pasal 23. Tergantung tadi siapa penerima imbalannya, orang pribadi atau badan. Kemudian PPN-nya. Untuk PPN-nya atas jasa terkait emas perhiasan, emas batangan, perhiasan bukan dari emas ini. Jadi, pabrikan atau pedagang itu wajib memungut PPN dengan pesaran tertentu sama tarifnya sebesar 1,1% dari nilai penggantiannya. Oke, tarifnya juga tunggal ya. Jadi, kawan pajak ini kita nanti harus bedakan siapa penerima gitu ya. Penerima imbalan yang kita bayarkan atas jasa yang kita minta gitu ya. Nah, itu nanti kalau orang pribadi ya tentu PPH pasal 21, kalau untuk badan PPH pasal 23. Nah, gimana kalau imbalannya itu berupa barang, Mas Budi? Kan biasa ya kalau kita pedagang emas, kita minta tolong pabrikan untuk memperbaiki emas. Kadang upahnya itu bukan berupa uang, tapi upahnya sebagian dari emas yang kita minta untuk perbaiki itu gimana? Ya, sama saja sebenarnya prinsipnya ya, itu hanya bedanya saja imbalannya bukan dalam bentuk uang. Istilah kita itu dalam bentuk natural dan atau kenikmatan. Sama, itu tetap PPH-nya sama. Oke, baik. Berarti kita nilai, senilai dengan emas yang diserahkan ya. PPH 21 atau PPH pasal 23 tergantung kepada penerima imbalannya. Apakah orang pribadi atau wajah-wajah badan. Seperti itu, jadi tetap saja. Cuma yang jadi tatatan Mas Nanang dan Puan Wajah, walaupun penyerahan imbalannya itu tadi, sebuah jasa itu dalam bentuk emas ya. Dalam bentuk emas, riasan atau emas batangan. Ini tetap kita potongnya PPH 21 atau PPH 23, bukan PPH pasal 22 yang 0,25% itu tadi. Oh, oke, baik. Karena ini kaitannya dengan jasa tadi ya, imbalan terkait dengan jasa. Jadi tetap kita potongnya adalah PPH pasal 21 atau PPH pasal 23 tergantung kepada penerima imbalan itu tadi. Berarti walaupun kita memberikan emas sebagai imbalan, itu bukan penyerahan ya. Bukan penyerahan yang dipungut. Bukan penyerahan emas, tapi penyerahan jasa itu tadi ya. Hanya bentuknya saja. Oke, baik. Sudah jelas ya, kawan pajak. Wah, ini seru sekali nih, kawan pajak. Tak terasa kita sudah di penghujung acara. Mungkin ini terakhir, Mas Budi dan juga kawan pajak. Aturan ini berlaku mulai kapan? Ya, peraturan Menteri Keuangan nomor 48 tahun 2023 ini berlaku mulai 1 Mei, Mas Danang ya. Oh, oke, baik. Mulai 1 Mei tahun 2023. Jadi kawan pajak, yang selama ini melakukan kegiatan penyerahan emas perhiasan, emas batangan, atau perhiasan yang bukan emas, seperti itu ya. Silahkan segera mengupdate, kalau belum segera menyesuaikan, pemungutan PPH Pasal 22-nya, atau pemungutan PPN-nya, tarifnya berubah ya, berbeda dengan yang sebelumnya, tadi yang sudah kita sampaikan, ada yang 1,1%, ada yang 1,65%, tergantung pada situasi dan kondisinya. Dan pastikan juga, kawan pajak, yang saat ini melakukan kegiatan penyerahan emas, kegiatannya melakukan jual beli emas, itu wajib PKP. Oke, baik. Untuk bisa melaksanakan pemungutan PPN, tentunya dia harus sudah digukurkan sebagai PKP. Jadi jangan lupa, kalau saat ini belum digukurkan sebagai PKP, segera datang ke kantor pajak di mana terdaftar ya, sesuai dengan tempat kedudukan atau tempat tinggal wajib-wajib yang bersangkutan, untuk dapat digukurkan sebagai PKP. Oke, baik. Terima kasih, Mas Budi. Jadi, sekian, kawan pajak, episode Mensa Talk kali ini, ini terus terang kita, materi kali ini, itu luar biasa. Agak panjang sekali, karena membahas emas. Oke, baik, kawan pajak, kita mungkin ketemu lagi di episode Mensa Talk berikutnya. Sekali lagi, terima kasih, Mas Budi. Dan juga buat kawan pajak, terima kasih atas atensinya. Kita berjumpa kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Budi.